Intro Jadi suku anak dalam itu lebih parah adik dari sini Kalau adik sudah mempunyai ruangan, walaupun mungkin dari seperti ini, kakak lebih parah lagi adik Intro 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 Terima kasih. Terima kasih. Keren banget. Mbak Tata. Mbak Tata. Mbak Tata harus lihat. Mbak Tata. Mbak Tata. Ya gitu banget sih mukanya. Ngapain sih? Ini loh Kenny. Kamu gak tau ya ada berita lagi viral. Jadi tuh ada sosok tuntara. Tapi dia dari pedalaman. Keren banget kan? Oh yang beritanya lagi booming itu ya? Iya Mbak. Yang lagi booming. Maksudnya pedalaman di dalam hutan gitu Mbak? Iya. Hutan rimba. Dia di dalam hutan. Keluarganya di dalam hutan juga. Mbak Tata. 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 Nama saya Prada Budi. Saya berasal dari Sukoana Dalam Jambi. Mbak Tata. Mbak Tata. Mbak Tata. Ini adalah. Karena poin pertama itu saya dididik. Dijadikan anggota TNI untuk biar memotivasi adik-adik saya di dalam. Memotivasi adik-adik saya di dalam. Sehingga mereka itu berpikiran oh iya ternyata Sukoana Dalam juga bisa mendapatkan hak yang sama seperti orang luar. Mbak Tata. Mbak Tata. Mbak Tata. Mbak Tata. tulis lalu hingga asal berikutnya. Nah, tau enggak. Dan dia itu sekarang lagi pulang kampung, ngejemup ibunya. Jadi pulang kampung balik ke hutan dong, Mbak? Iya. Naik apa dia ke sana? Nah, daripada kita penasaran, kita lihat aja yuk beritanya. Saya saat menjenguk atau melihat antasaran sakit, saya diberitahukan kepada pemerintah saya. Diberikan izin untuk masuk ke dalam, sehingga saya masuk ke dalam berjalan kaki 8-9 jam untuk menjungi orang tua saya yang sedang sakit di Bukit 12. Jadi ketika saya nampak di sana, saya sangat sedih sekali melihat antara tua yang sedang terkapar sakit di dalam hutan berlentara di sana dan jauh dari rumah sakit atau Pukis Mas terdekat. Sekarang, aduh, sampai tepat di Senahat. Partner, partner gila. Bukit 22. Kau pagi. Jangan lupa, kawalir. Kau pagi!! 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 selamat menikmati bener kan mau sejauh apapun anak sama orang tua pasti bakal disamperin sama anaknya iya ma bener banget apalagi orang tua nya tuh lagi sakit perlu diapresiasi tuh mbak betul deh keluarganya juga mendapatkan fasilitas rumah dari pemerintah dan dari pangdam dua seru jaya kini mereka boleh sedikit bernapas lega pasalnya mereka dibuatkan rumah layak guni melalui program TNI Manunggal Membangun Desa yang dilakukan oleh Kodim 0420 Sargo pesanakan satu bulan penuh ini memiliki sasaran utama pembangunan jalan setapak bagi warga semua anak dalam buah anak dalam pun terbantu dengan kehadiran jalan ini ada jalan ini segalanya bapak disetujui kami satu kota mau kami memburu masuk dalam hutan abonan dipingginkan cari bisok dan keduanya narik hutan paling senang kami jalannya sudah bagus kita ada merepot lagi memikul suruh terima kasih telah menonton! dan bukan cuma itu dia juga pinter ngajar loh padahal dia lagi satgas di perbatasan ha? ngajar? emang dia bisa ngajar mbak? iya dia bisa ngajar ih kalian ini loh liat ini disini ada videonya di youtube channel TNI Angkat Tendara tutup, pantau ngajarin daripada perusahaan iya siap saya mau kesanakan sarnia ini adalah segera 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 Saat saya mengesanakan Sargas di Setor Timur, perbatasan Indonesia Timur Lesti, saya selain dari menjaga patok, saya punya tugas tambahan yaitu mengajar anak-anak SD yang ada di perbatasan. Terima kasih. Masih! 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 Sebetulan juga kakak berasal dari suku Anak Dalam. Jadi, suku Anak Dalam itu lebih parah ada dari sini. Kalau Adil sudah mempunyai ruangan, walaupun mungkin dari seperti ini, Kakak lebih parah lagi Adil. Dulu Kakak belajar di hutan-hutan yang ada di sana. Jadi Kakak dulu belajarnya di bawah pohon. Jadi orangnya buru-burunya datang di sana. Kalau Adil sudah mempunyai meja-meja bagus seperti ini, Kakak dulu belum. Jadi harus semangat belajar. Kakak dari daun saja bisa, seperti sekarang menjadi tentara mensal Republik Indonesia. Saya ambisi untuk mengandalkan ASD di perbatasan. Saya sangat kelihatan sekali melihat kehidupan dan pendidikan yang mereka punya sekarang. Sehingga saya beranticipasi sekali untuk mengajar dan membantu suku anak ASD di perbatasan untuk mengajar. Terima kasih telah menonton! 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 Bapak Budi itu! Bapak Budi itu, tenang! Baik orangnya? Masih suka digajarkan Bapak Budi? Pasti. Nanti dia datang lagi? Harapan saya untuk semua anak dalam lainnya Mereka bisa maju berkehidupan yang layak Dan mempunyai pelayanan pendidikan Dijangkau dari segi kesehatannya Yang bisa kita jangkau Membuat mereka lebih dekat dari rumah sakit Atau pukul semester dekat Saya berharap pada Bapak Kasan Semua anak-anak tinggal di dalam Rimbo Bisa menjadi tentara Mengikuti anak saya Budi menjadi tentara Itu semua harapan kami pada Bapak Kasan